Halo sahabat kali ini saya mau ngecek ke kandang ya mau ke kandang mau ngecek yang lagi bikin karkas yuk kita kesana kita ke kandang ya sahabatku kita lihat yang lagi dimotong bebek di kandang bebek 57 bikin karkas buat kirim-kirim ke warung bebek sama ke cafe sudah dipotong ternyata ya ini namanya songkani tebusan songka tebusan bebek itu ada yang udah matang separoh sudah selesai perebusan ya sahabat jadi ini sudah mulai dicabutin bulunya Hai motong hari ini enggak banyak ya karena ya hari ini hari Jumat cuma 25 ekor untuk kebutuhan dua warung jadi enggak perlu banyak ya sahabat ya yang penting rutin setiap hari setiap hari itu harus ada pemasukan motong harus rutin dan agar bisa rutin langganan harus banyak ya karena enggak semua langganan itu sen mesen setiap hari jadi harus banyak langganan biar kita tetap setiap hari itu motong di atas 25 ekor ya 40-50 ekor perhari lumayan sahabat sudah penghasilannya sudah lumayan lah dan ini songka sahabat ya ini songka untuk bikin karkasnya ini perpusat songkanya harus bener-bener matang ya jadi harus bener-bener sampai cair sampai jadi cairan ya terus nanti setelah kotorannya naik ya mengambang ke atas itu kita saring agar eh songkanya bener-bener nempel nanti di itu apa namanya di bebeknya ya ini belum matang ini sahabat masih direbus ya jadi harus bener-bener sampai matang nah ini sampahnya sudah sudah naik itu ya sampahnya sudah ke atas sudah cair tapi belum belum rata ya jadi kita biarkan dulu ini direbus dan kita rebusannya semuanya ini pakai manual ya apinya juga kita enggak pakai gas apinya kita pakai kayu bakar ya biar ngirit sahabat ya ngirit biar untungnya tambah banyak dan berkah amin ini perpusannya nih sahabat ya ini yang lagi direbus dan perpusannya perpusannya juga harus bagus ya harus rata ya jadi enggak boleh terlalu matang dan juga enggak boleh kurang matang karena kalau kurang matang nanti dicabutnya susah terus kalau kematangan itu nanti dicabutnya kulitnya ke bawah jadinya rusak ya terus nanti di restorannya itu biasanya ditolak kalau yang rusak-rusak seperti itu ya jadi harus benar-benar kita harus belajar belajar dengan benar lebih jangan asal-asalan ya sahabat jadi banyak sekali ya untuk menuju sukses dari peternakan kita ini ini bebeknya sahabat ya ini bebek yang hasil ngebolang itu kita simpan di berampungan dan dikasih makannya murah ya sahabat ya seperti yang yang sudah saya ulas kemarin itu bakannya cuman seperti itu ya nasi aking dedak dan pakai masako jadi murah banget dan hasilnya tidak susut bobotnya bobotnya tambah bagus ini saya beli kemarin bebeknya itu bobotnya rata-ratanya itu 1,5 karena ada yang bobot 1315 sampai 17 dan sekarang dipotong kompotnya sangat bagus bobotnya nggak ada yang satu tiga semuanya bagus karena pakan yang kita sajikan itu dimakan dengan benar dan jadi daging itu nujung masako itu menambah bebek nafsu makan dan nasinya itu masih menambah bobot sahabat ya ini sudah yang sudah jadi ini lagi dicabutin ya ini nanti prosesnya masih panjang ini masih masuk ke songka dan setelah masuk songka nanti kita bersihkan lagi songkanya jadi tidak ada yang mudah ya sahabat ya tidak ada yang mudah tapi bisa menjadi mudah kalau kita mau belajar dan disini di channel ini channel bebek 57 ini tempat belajar bagi pemula untuk berwirausaha di bidang bebek ya baik dari bebek petelor bebek pet daging terus bikin telur asin bikin karkas segala macam semuanya ada di sini dan jangan lupa sahabat di subscribe ya biar video kita ini cepat dimonetisasi jadi silahkan di subscribe like dan di komen kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar biar ah sahabat tidak gagal paham gitu ya jadi kita benar-benar belajarnya sampai matang ya sampai bisa gitu sahabat ya dan yang bingung boleh ditanyakan itu sahabat ini sudah siap dimasukkan ke dalam songka sudah selesai ini motongnya ini 25 ekor sudah selesai jadi tinggal kita masukkan ke songka nah seperti ini sahabat ya kita masukin ke songka songkanya ini sudah disaring dulu ya yang sampahnya sudah kita angkat nah itu langsung dimasukkan ke dalam air yang dingin ada yang pakai es dan kalau kita nggak pakai es ya cukup air dingin saja nggak papa nah seperti ini sahabat ya ini ilmu sangat bermanfaat untuk gira usaha ya dimasukkan ke dalam songka dulu nah setelah nanti setelah songkanya kita nempel baru kita mulai cabut kita buang buang songkanya dan nantinya akan bersih sekali dengan cara seperti ini biasanya restoran tidak akan menolak karena bersihnya benar-benar bersih nah ini prosesnya proses pengupasan songkanya ya mudah sekali sahabat seperti ini mudah sangat mudah tapi tentunya butuh proses panjangnya sahabat ya dan kalau ada yang mau belajar ke tempat kami juga silahkan pintu untuk kami selalu terbuka untuk sahabat semua ya itu kan sangat mudah sekali dan bersihnya benar-benar bersih tidak ada bulunya sama sekali bersih sekali sahabat ya tuh jadi kalau hasil-hasil kerja kita bagus itu pasti disukai sama pelanggan oke sahabat jadi utamakan utamakanlah kualitas ya daripada kuantitas karena kalau kualitas barang kita bagus pelayanan kita bagus dan juga rutinitas kita ready terus ya itu itu biasanya dicari banyak pelanggan tapi kalau kita mementingkan kuantitas yang penting kirim banyak jual banyak dengan kualitas yang rendah biasanya pelanggan itu nggak akan lama jadi sebaiknya utamakan kualitas daripada kuantitas ini pepeknya benar-benar top ya bersih sekali sahabat ini belum selesai ya masih masih banyak nih masih banyak yang harus dimasukin lagi ke dalam songka ini 25 ekor baru beberapa yang saya bersihkan tadi ya oke sahabat sudah paham ya jadi tentang cara bikin karkas seperti yang ada di video tadi ya kalau sahabat kurang paham kurang jelas boleh diputar-putar lagi videonya dan apabila ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar oke sahabat sampai disini dulu jumpa kita kali ini salam ternak salam sukses salam 57 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamman warahmatullahi wabarakatuh jarang Ru nggak Hai ưỡi hai 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 ов